Ya, beberapa minuman keras tidak hanya berdampak pada kesehatan diri sendiri, tetapi juga lingkungan sosial dan merugikan orang yang ada sangkut bautnya. Di Lampung Tengah, Lampung, dua remaja mengalami pelecehan seksual oleh delapan pelaku di bawah penggaruh alkohol. Kedelapan pelaku pencambulan ini dibekuk polisi setelah orang tua korban melaporkan pelecehan seksual yang dialami anaknya yang masih berusia 13 dan 14 tahun. Kejadian berawal saat kedua korban bertemu dengan ST, warga Kurnia Mataram yang merupakan dalang tindak asusila ini. ST mencokoki kedua korban dengan minuman keras jenis tuak hingga mabuk, kemudian mengajak keduanya berkeliling area irigasi yang sepi. Di persawahan, ternyata korban telah dinanti oleh ketujuh pelaku lainnya. Dalam kondisi tak sadarkan diri, ST dan ketujuh pelaku lainnya langsung menyetubuhi korban. Kedua korban ditinggalkan begitu saja usai kejadian. Polisi yang menerima laporan kejadian tersebut langsung bergerak dan menangkap para tersangka. Pada saat itu pelaku yang berjumlah 8 orang itu memberikan minuman semacam tuak pada korban. Kemudian setelah agak sedikit goyang, pelaku membawa berputar-putar korbannya. Meski mengaku berada di bawah pengaruh alkohol, para tersangka kini harus meringkuk di sel tahanan Polsek Seputi Mataram untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan perancam hukuman 15 tahun penjara. Roy Emperleoli, MNC Media, Lampung Tengah